Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share penghasilan hasil konten di bulan ini gitu Buat temen-temen aku ucapin makasih banget buat kalian semua yang udah nontonin channel-channel aku Atau konten-konten yang aku share selama ini Oke kita cek ya apa namanya penghasilannya Nah ini guys jadi ini adalah payment info ya jadi itu kayak google adsense nya gitu buat youtube Nah ini adalah payment info nya jadi ini Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 22 itu aku dapet 3.071.968 Jadi sebenernya dapetnya itu 3.086.527 Cuman ternyata disini ada pajak Jadi sebenernya pajak itu buat orang luar gitu guys yang nonton channel aku Ternyata orang luar juga ada yang nonton jadi mereka kena pajak Tapi awal-awal aku gak pernah kena pajak karena biasanya kebanyakan orang Indonesia doang yang nonton gitu Tapi karena berhubung ada orang luar juga yang nonton jadi kena pajak 14.559 Jadi dipotong ya 3.086.500 dipotong 14.000 Jadi aku cuman gajian 3.071.968 Dan ini tuh udah masuk ke rekening aku nih kadang descriptionnya bisa liat Automatic payment bank account nih ini nomor rekening aku gitu Jadi alhamdulillah banget aku udah gajian dari hasil konten di bulan ini Terus kalian kalau misalkan mau liat penghasilan di beberapa bulan sebelumnya Ini untuk Juli tanggal 1-31 itu cuman 1.949.000 guys Jadi tuh apa namanya dari Juli tanggal 1-31 cuman 1.949.000 Terus kalau yang bawahnya nih starting balance itu bulan Juninya gitu Kita scroll lagi nah kalau bulan Juninya itu aku dapetnya itu 1.137.209.000 jadi tuh kayak ada penggabungan gitu loh Karena kan kalau Youtube itu kan bisa ditarik 1,3 Nah jadi dari bulan Juni ke Juli itu digabung Jadi 1.949.000 ditambah 1.137.000 jadi 3 jutaan gitu Nah ini tuh sebenernya kayak perhitungannya itu guys Jadi tuh kayak digabung-gabung gitu loh tanggalnya tuh gak kayak gajian biasa gitu Misalkan dari tanggal hasilnya tuh dari tanggal Agustus tanggal 1-22 gitu untuk Agustus Terus kalau ini Juli dari tanggal 1-31 gitu-gitu Aku juga perhitungannya sih gak ngerti Pokoknya gajiannya tuh tiap bulan guys kalau dari Youtube ya Jadi hasil konten tuh pasti gajian tiap bulan Lumayan banget ya kan Jadi aku bener-bener makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton Konten-konten aku selama ini dan aku tuh bakalan kasih konten-konten yang bermanfaat lagi Supaya kalian bisa terbantu dengan hasil konten-konten yang aku share Kalau misalkan kalian pengen tau nih buat para pemula juga ya Maksudnya para pemula yang mau bikin channel Youtube Atau yang udah bikin channel Youtube cuman belum bermitra dengan Youtube dan Google AdSense Jadi ini adalah konten-konten aku selama ini Nah back dulu ya Ini adalah nama Youtube aku Idapar Silahkan follow ya guys Atau subscribe gitu maksudnya Ini followersnya 27.900 Ini tuh baru dikit guys Orang lain udah banyak banget Ada 10.000, ada yang 20.000 gitu Terus ini analitiknya Ini tuh kayak ringkasan-ringkasan gitu loh Misalnya penayangannya berapa Kemudian waktu tontonnya berapa banyak Sebenernya dirangkum disini guys Ini subscribernya penambahannya berapa banyak Bener-bener dirangkum di analitik gitu Terus ini konten, ini penonton gitu Terus ini pendapatan aku Nih kalau ini estimasi pendapatan bulanan Jadi biasanya tuh aku liatnya disini Misalnya oh bulan ini tuh bakalan dapet segini Oh bulan ini tuh bakalan kurang gitu Itu adanya di kayak gini Di analitik guys nih Kayak gini Jadi kalian tuh bisa liat Kayak estimasi penghasilan kalian tuh disini Terus kalau menurut aku sih Pendapatan dari Youtube lumayan banyak banget Maksudnya tuh kayak Bukannya gimana ya Maksudnya lumayan banyak ya lah Untuk aku gitu Di bulan ini kan dapet 3 jutaan Jadi bener-bener kayak Ya lumayan banyak banget gitu Soalnya dari sebelum-sebelumnya Aku cuma gajian 300-500 gitu kan Nah diseriusin tuh di bulan-bulan ini Aku mulai serius kayak upload video gitu Kayak sehari 3 gitu Sehari 4 kadangnya Kalau sempat Tapi kalau enggak ya 1 gitu Cuman apa namanya Feedback dari penonton aku Atau viewers aku tuh oke-oke banget gitu Kadang ada yang sehari bisa nembus 400 penonton gitu ya Kan walaupun sebagian ada yang sedikit-sedikit juga Tapi namanya kita berusaha Gak bakalan Apa namanya Prosesnya tuh bener-bener gak menghianati banget gitu Aku udah capek-capek Bikin video, bikin konten Tapi alhamdulillah banget Banyak yang nonton Dan menghasilkan rupiah-rupiah ini Di bulan ini gitu Kalau yang pengen tau Konten yang aku buat apa aja Sebenernya konten aku gak terlalu berat-berat banget ya guys Itu kayak cuman kayak Tips dan trik share link Shopee affiliate TikTok affiliate Cara mencari cuan online Aku tuh lebih kayak cari duit gitu loh guys Untuk tips-tipsnya Di youtube aku Tapi alhamdulillah mungkin karena Cara nyari duit kan Banyak banget Orang pengen gitu ya Jadi makanya Mungkin ada beberapa orang yang Sering banget nonton-nonton Youtube aku gitu loh guys Dan misalnya buat para pemula Kalian bebas sih Untuk menentuin tema youtube kalian Soalnya aku juga dulu tidak Menentukan tema ini gitu Malah apa sih namanya Random banget gitu guys Dari dulu tuh Aku temanya Ganti-ganti juga gitu Nah kalian bisa lihat sih disini Sebenernya gak rame-rame banget ya Penontonnya Cuman ya lumayan lah ya Maksudnya Ada mungkin Di video-video aku sebelumnya Yang dulu-dulu Pasti Ada yang nonton juga gitu Jadi tetap jadi rupiah guys Jadi maksudnya tuh tetap Masuk ke pemasukan aku Sekarang gitu Walaupun Yang dulu-dulu Apa sih namanya Aku upload videonya Udah lama banget Tapi kalau misalkan Masih banyak yang nonton Ya aku masih tetap Dapat komisi gitu Jadi lumayan banget lah pokoknya Kalau misalkan kita Rajin-rajin upload gitu Nah buat para pemula juga nih Youtuber pemula Kalian kalau misalkan Udah berminta dengan youtube Dan udah punya google adsense Itu bener-bener Lumayan banget Dan gak bakalan nyesel deh Soalnya Kayak Kita tuh digajit tiap bulan guys Jadi kayak lumayan banget Sampingan-sampingan Dari youtube gitu-gitu Dan itu kan kita bikin videonya Juga gak memakan banyak waktu Aku bisa record Cuman sebentar gitu Atau misalkan Aku bisa record gak terlalu Misalnya nyampe seharian Enggak Aku cuman record Paling 1-2 jam doang Kemudian editing-editing Juga gak terlalu lama Cuman bentaran doang gitu Jadi menurut aku Lumayan banget Penghasilannya Atau misalkan kalian juga Mau cari sampingan Misalkan mau Jadi youtuber Kayak aku nih Yang gak masalah gitu Itu yang namanya kita usaha Ya pengen aku sampingnya Cuman Kalo jadi youtuber tuh Kalian harus sabar guys Soalnya Bermitra dengan youtube itu Ada syaratnya Beda dengan Kayak shopee affiliate TikTok affiliate Itu kan kayak tanpa minimal followers Ya kan Cuman kalo shopee Eh sorry Cuman kalo youtube Itu tuh ada persyaratan tertentu Jadi misalkan Kayak kalian tuh harus 1000 subscriber dulu Kemudian 4000 jam tayang dulu Baru deh kalian Misalkan monetisasi Dan itu juga Panjang banget Apa namanya Tahapannya gak instant Jadi harus bener-bener Kayak rajin Konsisten Gitu lah Awal-awal Kalo misalkan kalian Mau membangun channel youtube Gitu Tapi lumayan Nanti penghasilannya Gitu Kalian cuman upload-upload doang Eh dapet duit Tiap bulan Gitu guys Seperti itu ya Untuk konten-konten Dari youtube Dan ini juga Salah satu penghasilan aku Selain shopee affiliate Dan tiktok affiliate Jadi Buat temen-temen semua Cari cuan online itu Lumayan banget Ya kalo misalkan kita Terus ada perkembangan Gitu loh guys Oke Semuanya itu dia Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa Memotivasi Dan bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye